Jadi puji Tuhan lah ya bahwa Jessica bisa keluar, kami juga surprise ya. Karena bayangkan saja seharusnya kan 20 tahun, tapi belum segunuh 20 tahun, dia sudah bisa keluar. Saya belum berbincang detail sama kapala lapas, tapi saya mendengar bahwa memang ini remisi yang luar biasa diberikan Jessica karena dia juga super-super berbuat berkelakuan baik di dalam. Yang seharusnya ini yang bisa menjelaskan ini sebenarnya adalah lapas ya. Tapi apapun bagi kita bahwa ini babak baru daripada Jessica, karena selama ini kita tahu bahwa Jessica kan baik selama persidangan dan selama dia di penjara tak seorang pun yang bisa berkomunikasi langsung pada dia kecuali lawyer. Para wartawan-wartawan pun belum ada berhasil menginterview dia sekalipun untuk mendapatkan informasi langsung dari dia. Bahkan Netflix kemarin juga terputus juga nggak bisa diperbolehkan. Jadi ini memang satu babak barulah ya dari Jessica ya. Jadi itulah mungkin kita akan banyak planning-planning bagaimana selanjutnya. Yang penting saya kami dari timnya Jessica mengucapkan terima kasih sebuah besar-besarnya kepada media masa. Karena waktu di DALDE dulu, waktu kasus yang terjadi 8 tahun yang lalu, kita tahulah bagaimana situasi yang ada pada waktu itu. Tidak banyak media yang memberikan perhatian kepada Jessica. Tidak seperti di kasus VINA, di mana media betul-betul membela kepentingan para terpidana. Tidak kita saatnya mudah-mudahan bisa dibantu ya. Dibantu untuk adil aja. Bagi saya sudah-sudah mendapatkan sesuatu yang baik. Itu tadi boleh dijelaskan tadi, pas setelah sudah selesai keluar dari lapas. Ini apa yang disampaikan sama Jessica sih, Pak? Bukan ada pesan juga? Apa saja kewajibannya Jessica? Ya, justru itu. Ini semuanya harus kita dengar dari mereka ini. Kan di situ dibikin syarat-syaratnya sekarang ini. Ya, setelah nanti dari Bapak sini, diserahkan dari kita, apalagi kewajiban, itu nanti yang harus kita sampaikan. Momen Jessica akan diserahkan kepada kuasa hukum dan juga orang tua ini pada saat dipapas atau disini? Dipapas mestinya. Makanya itu yang kita belum tahu nih, saya mau coba cek kepada Bapaknya ya. Mungkin sedikit penyampaian dari Bapak Jessica, apa sih? Mungkin dari Kedika kita keluar mungkin, Pak. Nanti saya ceritainya. Oke, Bang. Kita dukung.